Halo semangat pagi, ketemu lagi dengan Mimin Locker Pertambangan Kali ini Mimin akan bagikan informasi lowongan kerja terbaru Update bertanggal 19 Januari 2023 Untuk informasi selengkapnya, simak video ini sampai selesai ya Informasi yang pertama dari PT Madani Talatah Nusantara Kali ini membuka Fresh Graduate Development Program tahun 2023 Yang pertama FGDP HRGA dari jurusan Hukum, Psikologi, dan Manajemen SDM Kemudian yang kedua FGDP HSE dari jurusan Kesehatan Masyarakat, Teknik Lingkungan, dan Teknik Industri Kemudian FGDP Drill and Blast dari jurusan Teknik Pertambangan Kemudian yang keempat FGDP Mind Plan dari jurusan Teknik Pertambangan dan Teknik Geologi Kemudian yang kelima FGDP Operation dari jurusan Teknik Geodesi, Teknik Geologi, Teknik Pertambangan, dan Teknik Sipil Kemudian FGDP Plan dari Teknik Mesin, Teknik Elektro, dan Teknik Alat Berat Kemudian untuk persyaratan umum yaitu pendidikan D3, D4, atau S1 Usia maksimal 24 tahun per Juli 2023 IPK minimal 3.0 Belum menikah, bersedia ditempatkan di seluruh lokasi kerja PT Madani Talatah Nusantara Kemudian bersedia menjalani masa training 1 tahun dengan ikatan dinas 3 tahun Untuk berkas lamaran atau pendaftaran bisa melalui link yang akan Mimin tulis di deskripsi video di bawah Pilih salah satu posisi FGDP yang dilamar dan pendaftaran ditutup tanggal 10 Februari 2023 Untuk lokasi tes di Universitas Pembangunan Nasional Veteran UPN Yogyakarta Dengan jadwal tes di tanggal 20 hingga 23 Februari 2023 Di ruang seminar Fakultas Pertanian UPN Yogyakarta Perlengkapan yang wajib dipersiapkan ketika tes yaitu laptop, kuota internet, dan alat tulis seperti ballpoint dan pensil 2B Kita lanjut untuk informasi yang selanjutnya dari PT Petrosi TBK Kali ini membuka beberapa posisi untuk penempatan di Konawe, Sulawesi Tenggara Yang pertama posisi sebagai mekanik, yang kedua sebagai serviceman, yang ketiga sebagai auto electrician, dan yang keempat tireman Untuk persyaratan umum yaitu memiliki kerja minimal 5 tahun di posisi yang dilamar, familiar bekerja di industri pertambangan, dan menangani unit-unit alat berat dari berbagai merek dan manufaktur Memiliki sertifikat training atau sertifikasi resmi dari pemerintah sesuai posisi yang dilamar Berpegang teguh pada standar keselamatan yang telah ditetapkan dan memastikan pekerjaan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip K3 Kemudian siap ditempatkan di Konawe, Sulawesi Tenggara dengan sistem kerja roster Untuk link pendaftaran akan memimpin tulis di deskripsi video di bawah, paling lambat tanggal 30 Januari 2023 Untuk kontak persen admin di 0811-5470-022 Informasi yang selanjutnya masih dari PT Madani Talatah Nusantara Kali ini membutuhkan operator trainer Dengan persyaratan khusus pendidikan minimal D3 dengan pengalaman 3 tahun sebagai operator trainer Atau SMK sederajat dengan pengalaman 5 tahun sebagai operator trainer di perusahaan kontraktor pertambangan Kemudian memahami teknik-teknik pelatihan alat berat Termasuk menguasai operasional minimal 3 tipe alat berat Kemudian memiliki sertifikat POP dan TOT lebih disukai Memahami konsep good mining practice, MK3 PLH Mampu mengoperasikan komputer dengan baik Dengan memiliki jiwa kemimpinan, teliti, cekatan, serta komunikatif Kemudian untuk persyaratan umum Yaitu yang pertama usia maksimal 45 tahun Laki-laki tidak buta warna Memiliki pengalaman di industri pertambangan Bersedia ditempatkan di seluruh lokasi kerja PT Madani Talatah Nusantara Kemudian memiliki track record yang baik selama bekerja di perusahaan-perusahaan sebelumnya Untuk berkas lamaran dapat dikirimkan via email ke recruitment at madani.co.id Atau bisa juga melalui formulir online Yang akan memintulis di deskripsi video di bawah Informasi loker yang selanjutnya dari PT Antaraja Mahada Makmur Kali ini membutuhkan Operasional Dispatcher Dengan kualifikasi pendidikan minimal S1 Usia maksimal 35 tahun Baik laki-laki maupun perempuan Pengalaman kerja minimal 1 tahun sebagai Operasional Dispatcher Jigsaw atau Hexagon Memiliki sertifikat POP Setelah vaksin COVID-19 dosis yang kedua Jika sudah vaksin booster akan lebih diutamakan Bersedia ditempatkan di seluruh jobset Putra Perkasa Abadi atau PT Antaraja Mahada Makmur Untuk link pendaftaran akan memintulis di deskripsi video di bawah Paling lambat tanggal 28 Februari 2023 Informasi yang terakhir dari PT Kalimantan Prima Persada atau PT KPP Yang merupakan anak usaha dari PT Pama Persada Nusantara Kali ini membuka posisi sebagai Operator Double Trailer yang sudah berpengalaman Dengan kualifikasi umum tinggi badan minimal 160 cm Tidak bertindik dan tidak bertato Minimal lulusan SMA atau SMK Serta bersedia ditempatkan di semua area kerja PT KPP Dan untuk kualifikasi yang sudah berpengalaman Yaitu berpengalaman sebagai Operator Alat Berat selama minimal 1 tahun Keahlian Double Trailer Scania R620 Scania R580 dan Volvo FH16 Usia maksimal 35 tahun Terakhir pendaftaran tanggal 15 Februari 2023 Dan untuk link pendaftaran akan memintulis di deskripsi video di bawah Dan memasukkan kode referensi OPT 2023 Demikian informasi yang bisa Mimin bagikan Hati-hati terhadap segala jenis penipuan Karena segala informasi yang Mimin bagikan tadi gratis Tanpa dipungut biaya sedikitpun Jangan lupa untuk like, komen, subscribe Dan nyalakan tombol loncengnya Biar tidak ketinggalan informasi lowongan kerja terbaru di channel ini Terima kasih atas perhatiannya dan semangat pagi